Hola, kalo ngomongin soal podcast Omdet, emang gak pernah gak viral ya guys? Semua bintang tamu disana pasti deh selalu mengundang komentar netizen baik komentar bagus atau kritikan pedas ya guys yang jelas selalu ngebuat netizen komen deh Nah, baru-baru ini podcast Omdet viral lagi nih gara-gara berhasil mengundang salah satu orang yang cukup heboh di sosial media karena ditipu oleh seorang wanita yang menyamar menjadi laki-laki Nama orang tersebut adalah Nur Aini ya guys, swan Bahkan Nur Aini mengatakan bahwa benar Ahnaf Arafif yang pernah menikahinya adalah seorang perempuan tulen dan bukan seorang transgender Dari semua bagian cerita diungkapnya adalah perempuan Karena pasti yang membuat netizen bingung adalah bagaimana cara Nur Aini tidak sadar sama sekali kalau suaminya perempuan dalam waktu 10 bulan Padahal 10 bulan kan bukan waktu yang sebentar ya guys Malah yang lebih dulu curiga itu adalah ibu Nur Aini yang katanya heran melihat sang suami anaknya gak pernah mandi dengan bertelanjang dada seperti pria pada umumnya Untuk kasus yang satu ini, Nur Aini menjawab kalau Nur Aini mengungkapkan bahwa Ahnaf Arafif alias Erayani yang dulu menjadi suaminya selalu meminta mematikan lampu dengan suasana harus gelap saat berhubungan suami istri Mantan suaminya itu juga dianggap menggunakan alat agar identitasnya gak terungkap nih guys Apalagi saat berhubungan intim biar Nur Aini gak curiga Haduh niat banget sih ya ini nipunya guys Tapi akhirnya ada juga nih celah di mana Nur Aini jadinya mulai curiga dengan mantan suaminya ini Kenapa? Soalnya saat ia ingin melihat kelamin sang mantan suami Eh malah mantan suaminya marah-marah dan bilang malu kalau kelaminnya terlihat oleh sang istri Aneh banget kan? Parahnya lagi bukan hanya dari segi pernikahan Erayani atau mantan suami Nur Aini ini juga udah menipu dan ngerugiin dalam hal material karena sering meminta sejumlah uang dengan alasan biaya perobatan ayah dari Nur Aini Gak sampai situ aja guys Erayani juga menipu gelar dan jabatan pekerjaannya Padahal ia gak pernah loh sama sekali kuliah ke dokteran ataupun bekerja sebagai dokter Hmm harus dipidanakan sih ini guys Setuju gak? Nah sosial media Semoga Erayani cepat tertangkap ya guys dan semoga pihak keluarga dari Nur Aini selaku korban bisa mendapatkan ganti rugi dan keadilan seadil-adilnya Oke lah seperti biasa jangan lupa tidur ya Sub indo by broth3rmax